Oke, kita mulai dari analisis kualitatif-kuantitatif dulu ya. Sudah terlihat di layar? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, sudah terlihat ya. Oke, kita hari ini belajar tentang analisis kualitatif, ini salah ketik, analisis kualitatif dan kuantitatif mikroorganisme. Jadi, sebenarnya inti dari semua materi itu di setelah UTS. Jadi, yang pertama adalah intinya nanti kita belajar tentang namanya untuk menghitung bakteri, namanya total platcon. Eh, nggak cuma bakteri ya, total mikroorganisme, menghitung bakteri, kemudian nanti jambur dan kapang, kemudian jenis-jenis bakteri yang masing-masing kita bisa cek menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Ini nggak usah ya langsungnya. Nah, jadi kalau analisisnya kualitatif itu dia tidak bisa menghitung jumlah mikroorganisme. Jadi, hanya sifatnya saja. Jadi, misalnya, oh apakah ini bakterinya ini memecah karbohidrat atau dia mengaktivasi ensin tertentu. Makanya kemarin ada penggolongan-penggolongan bakteri. Jadi, kalau secara kualitatif dia cuma tahu ada atau tidak saja. Tapi jumlahnya berapa itu tidak bisa diketahui. Nah, kalau yang menggunakan analisis secara kuantitatif, itu kita bisa menghitung jumlah kandungan mikroba yang ada pada suatu bahan pangan. Nah, biasanya ini yang digunakan sebagai indikator keamanan pangan. Misalnya untuk produk pangan, kemudian kebersihan air, kebersihan proses produksi, kemudian adanya kerusakan pangan, itu biasanya menggunakan analisis kuantitatif. Meskipun tidak semuanya, tapi rata-rata menggunakan kuantitatif. Nah, yang digunakan ada dua metode, yaitu teknik hitungan langsung dan metode yang tak langsung. Nah, kalau yang menggunakan hitungan langsung, itu menggunakan namanya direct microscopic count dan high mass psychometer. Nah, tapi ini jarang digunakan. Nanti yang kita gunakan, yang menggunakan teknik hitungan tak langsung. Fokus kita menggunakan namanya indirect counting. Jadi, menggunakan teknik hitungan cawang atau colony counter atau CCM. Dan dengan menggunakan dua metode, yaitu cawan tuang dan cawan sebar. Ini seperti yang sama di materi isolasi bakteri. Nah, kalau yang menggunakan bentuknya cair, khusus bakteri coliform, bakteri E. coli, itu menggunakan namanya MPN atau most probable number. Jadi, nanti perangkatnya itu, kalau yang teknik hitungan cawan, itu pakenya ini. Kelihatan enggak ya? Menggunakan namanya cawan petri. Kelihatan di sini enggak? Kelihatan ya? Kelihatan di sini, Bu. Iya. Kelihatan, Ibu. Kelihatan ya? Jadi, pakenya nanti seperti ini ya. Ini namanya cawan petri. Nanti bukanya pakai tangan satu. Enggak kelihatan ya? Bukanya pakai tangan satu kayak gini. Karena kenapa? Yang satu kan bawa ini nih. Yang satu nanti misalnya kita mau pengenceran agar. Nah, agar kamu taruh di sini. Di sebelah sini. Terus jadi, dia dimasukin nanti ke dalam sini. Jadi, kayak kita harus belajar memegang dengan tangan satu kayak gini. Ini yang Mas Irman ini sudah pernah ya? Di mana itu? Di Jogja ya, Dek ya? Di Polteke Kemankes Jogja ya? Siap, Bu. Sudah pernah. Ya, sudah pernah. Jadi, nanti jadi asisten saya ya? Siap, Bu. Oke. Sudah hatam ya? Mulai dari awal sampai akhir. Nanti kita belajarnya di situ. Jadi, kita fokus ke analisis kuantitatif yang teknik hitungan tak langsung. Karena itu yang paling sering digunakan. Karena juga tidak mahal dan paling mudah. Diterapkan banyak di industri, di rumah sakit. Kemudian juga untuk penelitian itu bahaya menggunakan teknik hitungan tak langsung. Menggunakan tadi teknik hitungan jauhan atau koloni count methods. Nah, ini yang metode tadi ya. Yang menggunakan hitungan langsung ya. Ini menggunakan mikroskopik. Jadi, menggunakan metode bread sharing. Jadi, untuk menganalisis susu yang mengandung bakteri dalam jumlah tinggi. Tapi, ini tuh susahnya itu tidak bisa membedakan antara bakteri yang masih hidup sama bakteri yang telah mati karena perlakuan pasteurisasi. Makanya ini jarang digunakan. Makanya yang paling sering digunakan itu menggunakan malah yang tidak langsung. Karena kita menumbuhkan bakteri dalam suatu cawan petri. Nah, nanti yang dilihat adalah menggunakan luas areal pandang mikroskop. Jadi, butuh mikroskop yang sampai bisa melihat bakterinya. Itu ya, metode DMT. Nah, kita fokus yang ini saja ya. Metode hitungan cawan. Tadi, just to know saja. Kita tahu ada dua metode. Tapi, yang kita pakai adalah metode yang tidak langsung. Yaitu metode hitungan cawan. Nah, untuk teknik hitungan cawan itu. Namanya adalah CCM. Colony Count Methods gitu ya. Untuk fokus biasanya pada jenis mikroba aerobik mesofilik. Kenapa begitu? Karena biasanya digunakannya itu untuk berhubungan dengan pangan. Jadi, untuk melihat standar hygiene sanitasi. Entah itu pengolah pangannya, peralatan pangannya, atau bahan pangannya. Nah, itu menggunakan teknik hitungan cawan. Nah, biasanya menggunakan apa medianya? Menggunakan namanya PCA atau Platcon Agar. Nanti akan diinkubasi selama dua hari dengan suhu 30 degrees Celsius. Kenapa? Karena mikroba aerobik mesofilik itu dia bagusnya itu di suhu itu. Nah, nama lainnya dari teknik hitungan cawan ini adalah angka lempeng total atau ALT ya, nama lainnya. Jadi, nanti kalau ada yang kata-kata yang menggunakan total platcon, kemudian teknik hitungan cawan, ALT atau angka lempeng total, itu maksudnya sama. Karena kadang-kadang masing-masing buku menyebutnya beda-beda, tapi isinya intinya sama. Nah, untuk teknik hitungan mikroba, itu ada dua jenis. Sama kayak isolasi bakteri ya. Ada cawan tuang sama cawan permukaan. Bedanya apa? Kalau yang cawan tuang, Jadi, misalnya kita punya sampel nih. Sampelnya ada di sini nih misalnya ya. Misalnya ini pipet nih ya misalnya. Kita ambil satu mili nih sampel. Terus kita pindahin ke cawan petri. Kita pindahin ke cawan petri. Satu mili. Nah, kalau metode cawan tuang berarti duluan sampelnya ya. Habis itu apa? Kita masukkan medium agar. Jadi, medium agar itu PDI, bentuknya cair ya. Bentuk 10 mili, kira-kira seginilah ya. Nah, nanti bentuknya cair, tapi kayak dihangat gitu ya. Karena kita hangatkan, kan alasnya di agar-agarnya padat. Terus kita masukkan ke sini. Nah, itu yang metode cawan tuang. Jadi, nanti saat dimasukkan, biar rata gimana? Diputar-putar berlawanan arah jam, bentuk angka 8. Nah, kalau cawan permukaan bedanya apa? Bedanya adalah, kalau cawan permukaan, nah ini isinya medium agar dulu ya. Jadi, medium agarnya dimasukkan dulu nih. Set. Kita tunggu sampai dia padat gitu ya. Sampai dia dingin, baru diambil satu sampel. Ini misalnya pipet-pipet ya. Pipet satu mili. Nah, dimasukkan ke dalam sini. Misalnya 0,1 mili gitu kan. Dimasukkan ke sini. Itu bedanya dari metode cawan tuang dan cawan permukaan. Jadi, kalau cawan tuang duluan sampelnya. Kalau cawan permukaan duluan medium agarnya. Nah, biasanya supaya untuk menghindari namanya bias atau menghindari adanya error gitu ya. Sama kayak misalnya statistika gitu ya. Jadi, untuk supaya hasilnya valid gitu ya. Supaya 95 persen ini percayaannya. Ini biasanya menggunakan duplo atau triplo. Jadi, satu perlakuan kita ulang dua kali atau tiga kali. Kalau satu namanya simplo, dua namanya duplo. Kalau tiga namanya adalah triplo. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya. Oke, paham ya berarti ya. Oke. Nah, ini penuangannya ya. Proses penuangannya sama seperti yang saya sebutkan tadi. Dengan menuang 10 mili medium agar cawan. Jadi, karena bentuknya padat. Ini kan kita panaskan dulu nih. Nah, dimasukkannya itu di suhu hangat-hangat kuku. Jadi, nggak boleh terlalu dingin. Nggak boleh terlalu panas juga. Kenapa? Nanti kalau panas bakterinya mati. Kalau terlalu dingin, nanti jendel. Lalu, sudah jadi agar-agar lagi. Jadi, nggak cantik dilihatnya. Kemudian, nanti kalau misalnya si medium ini sudah jadi mengeras nih agar. Nanti kan kita inkubasi nih. Kita inkubasi menggunakan inkubator. Nah, itu kan bentuknya gini ya. Kita balik. Nanti ketika waktu tes inkubasi. Ditumpuk, ditalu di kertas. Ditambahin kertas, apa namanya? Kertas warna coklat supaya dia kayak terinkubasi. Kita masukkan ke dalam inkubator. Nah, tadi suhnya sekitar 30. Nah, caranya gimana sih? Untuk melakukan perhitungan TPC itu kalau misalnya nih kita punya sampel apa ya misalnya ya. Misalnya saya punya Oreo nih. Kita punya Oreo nih. Ternyata Oreo ini kadang-kadang itu jumlah bakterinya kebanyakan. Karena kita nggak tahu prediksinya nih. Dia banyak nggak bakterinya gitu. Kenapa? Kalau ternyata bakterinya semakin banyak, nanti bentuk koloni. Jadi, kita maunya tuh bakterinya sendiri-sendiri nggak bentuk koloni. Jadi, kalau misalnya inukulumnya atau originalnya dari sampelnya ya. Itu kalau kita ambil 1 mili dibanding 10 mili. Berarti kan 1 dibanding 10. Berarti pengenciran 10 pangkat min 1 ya. Bentar, tak kasih tulisan dulu ya. Jadi, kalau yang 1 dibanding 10, berarti kan pengencerannya 10 pangkat min 1 ya. Kenapa? Karena 1 mili kita encerkan dalam akuade 9 mili. Jadi, sampel tadi kalau misalnya sampelnya Oreo. Oreonya kita hancurkan dulu. Kita timbang 1 gram. Diencerkan dalam 9 mili air. Jadi, 1 dibanding 10. Kenapa 10? Karena 9 mili tambah 1 gram. Jadi, 1 per 10. Nama lainnya 1 per 10 adalah 10 pangkat min 1. Nah, ternyata hasilnya itu biasanya kalau 10 pangkat min 1 itu kayak gini hasilnya. Jadi, mikrobanya itu ternyata terlalu banyak. Jadi, bentuknya koloni. Kita maunya ngitungnya satu per satu. Karena kalau bentuknya jadi satu koloni gini, kita hitungnya satu. Nggak hitung per buahnya, nggak bisa dihitung. Nah, makanya kita encerkan lagi. Jadi, 10 pangkat min 1, kita ambil 1 mili. Ini kita encerkan ke dalam 9 mili akuades steril. Ini akuadesnya sudah kita sterilkan dulu di autoclave. Kita lakukan proses sterilisasi. Jadi, yang benar-benar yang di situ sudah steril semua. Jadi, kalau ada pencemaran dari sampelnya, bukan dari air akuadesnya, bukan dari cawan petrinya. Nah, itu semuanya kita sterilkan dulu sebelum proses penelitian atau sebelum praktikum TPC. Nah, ternyata setelah kita encerkan 1 banding 100, berarti kalau 1 banding 100 berapa, D? 1 banding 100 berarti 10 pangkat berapa? Ada yang tahu? Berapa? 10, 1 banding 100 sama dengan 10 pangkat min? Min 2, ya. Iya, benar. 10 pangkat min 2. Kemudian, nah, ternyata hasilnya ternyata masih banyak koloninya nih. Nah, kita bisa encerkan lagi sampai 10 pangkat min 3, ya. 1 banding 1000 sampai 10 pangkat min 4, gitu ya. Nah, rata-rata dari banyak penelitian yang telah dilakukan, praktikum-praktikum ya, kemudian di jurnalnya juga, ternyata rata-rata memang pengenceran 10 pangkat min 1 itu terlalu rempet, jadi terlalu banyak koloninya. Biasanya yang ditanam itu mulai dari pangkat min 2, min 3, min 4, atau malah dari min 3, min 4, dan min 5. Ini yang sering kita kasih, yang sering kita lakukan penanaman bakteri, gitu ya. Jadi, enggak semuanya kita tanam di cawan petri, jadi cuma ada yang 10 pangkat min 3, min 4, dan min 5. Jadi, ini cuma kita encerkan lagi, tapi enggak kita tanam ke dalam cawan petri, gitu ya. Kenapa? Karena nanti yang kita hitung, nanti ada metode perhitungannya ya, Jadi, hanya yang jumlahnya itu 30 sampai 300 koloni dalam satu cawan petri. Kalau lebih dari itu, maka itu tidak bisa digunakan untuk prediksi adanya perhitungan untuk TPC menggunakan yang tak langsung tadi, gitu ya. Sampai sini, ada pertanyaan? Saya lanjut. Aman? Sudah paham, kira-kira? Lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Kok enggak mau lanjut, ya, De? Oke. Kok dia enggak mau lanjut? Sebentar. Oh, kepanjangan. Oh, udah benar. Nah, ini proses nanti ketika kita di lab, gitu ya. Gimana sih, gitu ya. Jadi, semuanya itu yang pertama harus dalam keadaan steril. Caranya gimana? Jadi, nanti tempat yang kita mau pakai untuk tes TPC tadi, itu semuanya kita semprot dengan alkohol 70%. Mulai dari meja kerjanya di lab, kemudian ruangannya juga disemprot, gitu ya. Kemudian alat-alatnya, tangan kita, itu kita bersihkan dengan alkohol 70%, gitu ya. Nah, kemudian, sebentar kok masih ada ketulisannya. Oke, udah. Kemudian juga setelah itu, gimana caranya? Setelah semuanya steril, kita diamkan dan baru kita mulai bekerja. Jadi, untuk yang diserilkan di dalam ruangan itu, hanya meja, kemudian nanti ruangan sama tangan kita. Tapi, kalau misalnya yang bentuknya kayak ini, yang di sini ya, yang ini, ini nanti udah kita kasih kaplas di atasnya nih. Nah, ini sudah kita sterilkan dulu. Menggunakan autoclave, isinya apa? Isinya aquades. Kalau bentuknya ini berarti sekitar 50 mili aquadesnya. Kalau yang di sini, ya udah kita sterilkan juga dengan autoclave. Jadi, kalau ada isinya, kita sterilkan dengan autoclave, gitu ya. Kemudian, kalau yang cawan petri, itu kita oven dulu. Jadi, kita oven dulu alat-alat yang mau dipakai itu di oven pengering sampai suhu sekitar 150. Jadi, benar-benar nggak ada satupun mikroba yang ada. Nah, ini contoh memindahkan biakan secara aseptif ya. Jadi, untuk proses di mikrobiologi, kita benar-benar harus aseptik ya. Tempatnya harus tidak ada pencemaran. Jadi, jangan sampai malah sebenarnya nggak ada bakteri, tapi karena udaranya itu tidak baik, akhirnya kita tercemar dari udara. Nah, caranya gimana? Kalau yang cara paling bagus, benar-benar menggunakan namanya laminar airflow ya. Namanya LAF. Itu ada di lab. Tapi kalau ternyata terbatas karena cuma satu alatnya. Jadi, kalau kita masuk ke sana itu, kayak ada sinar UV, itu semuanya sudah steril di sebelah-sebelah kita. Tapi kan nggak mungkin semuanya pakai laminar airflow ya. Jadi, kita pakai namanya ini. Namanya adalah Bunsen ya. Jadi, Bunsen itu kayak ada apinya gitu ya. Jadi, kita taruh di tengah gini misalnya ya. Jadi, kalau kita mau ngambil bahan atau ngambil sampel itu di atasnya gitu. Jadi, kalau misalnya kita mau ngambil satu mili atau mau ngambil dari cawan petri gitu, itu kalau misalnya pakainya kayak gini, kita panaskan dulu di Bunsen. Kemudian kita cilupkan di alkohol 70%. Jadi, benar-benar panas, benar-benar sebenarnya steril gitu ya. Dan setelah kita taruh di sini, jadi misalnya kita ngambil sampel satu mili atau kita ngambil apa ke dalam sini itu, terus habisnya-habisnya itu ini dibakar dulu. Jadi, sampai dia nggak ada pertumbuhan di sini. Jadi, jangan sampai yang tumbuh itu yang dari luar, bukan yang berasal dari sampelnya. Jadi, mikrobiologi itu telitinya karena kita harus benar-benar secara aseptis itu apa. Berarti semuanya itu harus steril, nggak ada pencemaran. Jadi, supaya tidak ada bias ketika proses. Nah, ini satu proses yang pada saat isolasi bakteri. Jadi, kalau isolasi bakteri kan kita naruh bakteri itu di tabung agar miring, seperti ini. Terus, kita masukkan satu, kita masukkan ke dalam, kita inkubasi. Nanti itu isolasi bakteri. Nah, kita lanjut ya. Untuk cara memindahkan biakan dari cawan. Ini contohnya ya. Jadi, biakan itu diambil, kemudian jarum inokulumnya itu kita masukkan ke sana, digoreskan dikit saja, mau beresan bentuknya strik atau kontinu. Ini contoh proses pembiakan dari cawan untuk isolasi bakteri contohnya. Nanti untuk yang TPC juga sama. Pokoknya harus dekat dengan api. Jadi, waktu kita buka cawan petri ini, kan pakai tangan satu nih. Nah, ini tengahnya ini ada, di sini ada tadi api bunusannya. Terus, kita langsung nuangin, nuangin, apa namanya, menuangkan si agarnya itu kayak dekat-dekat sama itu. Jadi, biar nggak ada yang tercemar. Begitu masukkan, langsung tutup. Jadi, kalau bisa kita buka, nanti latihan buka tutupnya itu pakai tangan satu kayak gini. Nah, ini contoh memindahkan cairan dengan pipet. Ini untuk pengenceran tadi ya. Kan, 10 mili, diambil 1 mili, dimasukkan ke 9 mili aquades. Mengambilnya pun juga seperti ini. Setiap kali diambil, bagian ujung dari tabung reaksinya itu, kita bakar di bunsen. Supaya tetap steril, gitu ya. Nah, ini cara menuangkan media, seperti yang untuk nanti TPC. Jadi, penuangan medianya juga seperti ini. Jadi, sebelumnya, sebenarnya di atas bunsen, ya. Jadi, supaya tetap steril. Ini cawan petri. Jadi, nanti cawan petri itu kita taruh di dalam kertas, namanya kertas payung warnanya coklat. Supaya apa? Supaya tetap steril. Kita sterilkan, kita sterilkan nih. Nah, kita taruh di wadah yang steril juga, gitu. Nah, sampai sini yang untuk analisis kuantitatif, ada pertanyaan? Siap belum, Ibu? Belum ya. Kita lanjut yang lumayan menghitung-hitung ini ya. Total plate count ini ya. Ini yang lumayan ya. Karena nanti berhubungan interpretasi data itu di sini. Jadi, kan menggunakan namanya TPC, title plate count atau ALT, angka lemping total. Jadi, nanti setelah kita inkubasi selama dua hari ini, kita lihat nih di sini. Percahauannya itu jumlah koloninya berapa, gitu ya. Kita hitung pakai namanya koloni counter, gitu ya. Kita hitung. Kalau jumlah koloninya kurang dari 30, tidak kita hitung, alias kita exclude. Kalau lebih dari 300, juga kita exclude ya. Tahunya gimana? Apakah kita hitung satu-satu nih? Kalau sudah kelihatannya sangat banyak nih koloninya, kita bagi menjadi empat, pakai gini. Nah, kita hitung seperempatnya. Kalau seperempatnya ada-ada 100 lebih, berarti ya enggak usah dihitung lagi yang sini. Namanya TBUD, tidak bisa untuk dihitung, gitu ya. Nah, ini tadi ya. Syarat koloni yang dihitung. Satu koloni dihitung satu koloni. Dua koloni yang bertumpu atau enggak jelas, itu dihitungnya satu koloni. Jadi, beberapa koloni yang berhubungan, alias dia sebenarnya itu banyak koloni, tapi kayak dia nempel-nempel kayak tadi, nah itu dihitung satu koloni. Nah, tapi kalau ada koloni yang berhimpitan, tapi kelihatan banget ada jaraknya, itu masih kita bisa bedakan dihitung dua koloni. Nah, kalau ternyata koloninya itu besar banget, lebih dari setengah cawan, yang artinya pengenceran terlalu rendah, berarti, eh sorry, pengenceran terlalu rendah, berarti si cawan petri yang koloni tidak dapat dihitung. Jadi, kenapa alasannya kok kita harus pengencerannya itu semakin tinggi. Jadi, pengenceran terendah artinya adalah 10 pangkat min 1, karena hanya 1 dibanding 10. Satu sampel dibanding 9 mili aquades. Jadi, kalau 1 banding 100, berarti kan satu sampel dibanding 100 mili cairan, berarti kan dia lebih tinggi pengencerannya. Jadi, semakin tinggi min 2 minnya, semakin tinggi angkanya, berarti semakin tinggi pengencerannya. Nah, jumlah koloni yang kita hitung tadi, kita hitung adalah 30 sampai 300. Nah, kalau tidak ada yang menuhi syaratnya, kita pilihnya gimana? Kita pilih yang terdekat. Nah, untuk pengenceran yang menghasilkan 30 sampai 300. Jadi, kalau misalnya kita pengencerannya kan 10 pangkat min 3, min 4, dan min 5. Ternyata tuh min 3 itu hasilnya itu misalnya 35, min 4 misalnya 200, terus min 5 600, berarti kan ada 30 sama 200. Jadi, kalau hasilnya itu kita lakukan perbandingan dibandingkan. Jadi, kalau ternyata kita bandingkan itu hasilnya lebih dari 2, kita pakai pengeceran terendah. Tapi, kalau hasilnya kurang dari 2, itu kita menggunakan hasil dari rata. Ini kalau kata-katanya cuma gini pasti bingung ya. Jadi, nanti kita langsung ke contoh soal saja. Nah, untuk perhitungan koloni, kalau ternyata semuanya itu, pengencerannya itu jumlahnya kurang dari 30 koloni, jadi kalau misalnya 10 pangkat min 2, hasilnya 10. 10 pangkat min 3, hasilnya 5. 10 pangkat min 4, hasilnya kan 1. Berarti 33-nya kan kurang dari 30. Nah, berarti pelaporannya gimana ya, Bu? Nah, kita ngambil yang pengenceran terendah. Berarti berapa? 10 pangkat min 2, jumlahnya 25 tadi atau 20 tadi. Berarti yang kita ngambil adalah yang hasil pengenceran yang terendah. Tapi, kalau pengenceran terlalu tinggi, lebih dari 300 koloni, hasil pengencerannya totalnya, per cawan petring-nya, kita laporkan berarti ada kemungkinan kita mengencerkannya masih kurang lagi. Harusnya tidak sampai 10 pangkat min 5. Saya bisa pakai 10 pangkat min 6, min 7. Karena ternyata total bakterinya terlalu padat. Makanya kita pilih pengenceran yang tertinggi, yaitu yang 10 pangkat min 5. Karena apa? Karena ternyata dia masih terlalu padat nih bakterinya. Nah, untuk pelaporannya itu dilaporkan 2 angka. Jadi, misalnya 25 x 10 pangkat 2 itu tidak boleh. Jadi, harus ditulisnya 2,50 x 10 pangkat 3. Kemudian, kalau angka di belakang koma lebih dari 5, maka akan dibelaskan satu angka lebih tinggi. Tetapi, kalau misalnya kita, tadi kan harus pakai dupla atau triplo. Kalau misalnya bentuknya duplo, maka kita rata-rata atau kita hitung semuanya dulu, baru kita bandingkan. Nah, ini untuk rumus perhitungan koloninya. Jadi, untuk menghitung perhitungan koloni, itu menggunakan rumus adalah pengenceran awal, dikali pengenceran selanjutnya, kali jumlah yang ditumbuhkan. Jadi, 1 x 10, 1 x 10, dikalikan 1, faktor pengencerannya. Kemudian, gimana cara melihat koloninya? Dengan cara jumlah koloni dikalikan 1 per faktor pengenceran. Jadi, misalnya kita hitung di colon petri, jumlahnya ini di colon petri ada 62 buah bakteri yang kelihatan. Nah, ini pengenceran berapa? Oh, ini pengencerannya 10 pangkat min 4. Berarti 62 x 1 x 10 pangkat min 4. Jadinya berapa? 1 x 10 pangkat min 4 adalah 10 pangkat 4. Tapi kan penulisannya itu harus satu angka di belakang koma. Jadi, 62 x 10 pangkat 4 sama dengan 6,2 x 10 pangkat 5. Kok bisa? Jadi, kalau 62 kan 10 pangkat 4. Berarti kalau jadinya 6,2 berarti kan 6,2 x 10 x 10 pangkat 4. Berarti 6,2 x 10 pangkat 5. Sampai sini ada pertanyaan. Jom, saya lanjut. Yang sini udah muda nggak kira-kira rumus perhitungan koloninya? Gimana? Lanjut. Lanjut ya? Oke, sudah paham ya. Karena nanti kita isinya tuh ujian praktikum ya ini, ujian teori ya ini, kemudian praktikum ya isinya tentang ini semua gitu ya. Nah, ini contoh hasil pengenceran. Ada pengenceran 10 pangkat min 4, min 5, dan min 6. Nah, ini 3, 5, 2, 5, sama 15. Manakah yang memenuhi syarat? Yang pengenceran berapakah yang memenuhi syarat? Berapa? 10 pangkat? 10 pangkat min 4, Ibu, karena di atas 30 koloni. Iya, benar sekali. Jadi, kita pengenceran sampai pangkat min 6 nih. Wah, ternyata yang menulis saya cuma yang pangkat min 4 itu caranya gimana? Ya, gampang. Tinggal 35 x 1 x 10 pangkat min 4, sama dengan 35 x 10 pangkat 4, sama dengan 3,5 x 10 pangkat 5. Jadi, untuk satuannya adalah CFU per mili, satuannya untuk TPC. Jadi, nanti seperti ini untuk cara menginterpretasi data hasil penelitian, eh, sorry, data hasil praktikum kita gitu ya. Nah, ini contohnya lagi. Hasil pengenceran. 10 pangkat min 4, min 5, dan min 6. Manakah yang memenuhi syarat? Yang mana? Yang 250 x 10. Kenapa kok, muni syarat? Alasannya adalah? Di bawah 300 x 10. Benar. Jadi, itu ya, gampang ya. Jadi, kalau bentuknya ratusan, berarti kan 1, 2. Berarti kan 2 angka 2, ininya tambah 2. Jadi, 10 pangkat 6, jadi 10 pangkat 8. Cara paling gampangnya. Jadi, kalau 250, kalau berarti kita maunya komanya 2 di sini, berarti ini kan 2. Berarti 0-nya 2. Kita naikkan 6, jadi 8. Itu paling gampang. Kalau cara cepatnya ya, gitu ya. Nah, ini. Kalau yang ini, yang menuhi syarat yang? Coba, Mbak Nada. 10 pangkat. 10 pangkat berapa? Min 5, oke. Alasannya karena? Alasannya karena apa? Karena di atas 30 dan di bawah 300, Ibu. Oke. Kemudian kok di akhirnya jadi 2,8 ya? 2,75. Alasannya kenapa? Karena? Karena? 75,75. Nambah ke atas 1, Ibu. Jadi, untuk penulisannya itu hanya 1 angka di belakang koma, gitu ya. Jadi, kalau 2 kayak gini, berarti kita bulatkan. Kenapa dibulatkannya jadi 8? Karena ini angkanya berapa di sini? 5, Ibu. Jadi, karena minimalnya 5, berarti kita bulatkan ke depan. Jadi, 2,8 gitu ya. Itu gampang kok, Dek. Kalau misalnya sudah paham. Ya, kalau kan aja salah syaratnya yang tadi, gitu. Nah, ini yang lumayan susah nih. Mana yang menuhi syarat? Kalau yang ini? Oke. Coba, saya ingin tahu Mas Aulia. Ini pengencernanya, manakah yang menuhi syarat? Yang 100, Ibu. Oke, terus. Ada lagi atau sudah? Semua memenuhi syarat, Ibu. Memenuhi syarat semua, ya. Kalau memenuhi syarat semua, berarti tadi ada enggak aturannya untuk TPC tadi? Kalau memenuhi syarat semua, maka dicari apa? Tengah-tengahnya, Ibu. Tengah-tengahnya? Begitu. Ayo. Tadi apa? Kalau memenuhi syarat semuanya, maka dicari per... Apa? Apa? Perkoloninya apa? Perbandingan. Dicari perbandingan hasil pengenceran antara pengenceran terendah dengan pengenceran tertinggi. Pertanyaannya adalah, manakah pengenceran yang terendah? 50. Pengenceran terendah itu artinya adalah jumlah sampel dalam suatu cara itu masih banyak. Jadi kalau misalnya 1 dibanding 1000 sama 1 dibanding 10.000 itu gedean mana, ya, Dek? Gede 1 banding 1000, Ibu. Berarti 1 banding 1000 kan 10 pangkat min 3. Berarti lebih rendah dibandingkan 10 pangkat min 6. Jadi karena apa? Berarti dalam 100 mili cairan itu ada 1 mili sampel. Satunya 1000 mili cairan, 1 mili sampel. Berarti sampelnya lebih banyak yang mana? Yang 1 banding 100, Ibu. Berarti pengenceran terendah. Ternyata pengenceran yang dia masih banyak sampelnya. Berarti kira-kira kalau yang ini min 4, min 5, atau min 6. 1 banding 10. Min 4, Ibu. 1 banding min 4, ya. Ini yang terendah. Ini yang tertinggi. Maka kita cari perbandingan pengenceran antara pengenceran terendah dan yang tertinggi. Tidak mau kembali lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan tadi apa? Karena perbandingan pengenceran terendah dan tertinggi. Jadi hasilnya pengenceran terendahnya kan 200, tertingginya 50. Berarti 200 dibanding 50, sama dengan 4. Berarti karena hasilnya lebih dari 2, maka dipakainya apa tadi? Menurut dari aturannya dari TPC tadi. Pakainya apa, Aulia? Dipakainya yang paling tinggi, Ibu. Kalau hasilnya lebih dari 2, paling rendah. Oke. Paling rendah berarti 10 pangkat min? 4. Berarti hasilnya adalah 200 dikali 1 per 10 pangkat min 4, sama dengan 2 kali 10 pangkat 6. Itu contoh kalau ternyata ada beberapa yang memenuhi syarat dan semuanya kurang dari 300 dari 30. Nah, kita pakai pengenceran terendah dan tertinggi. Kita lanjut. Apakah mau lanjut? Oke. Nah, ini contoh hasil pengenceran antara 30 sampai 300. Kalau di antara ketiga ini, manakah yang menuhi syarat? Mbak Vila? Siap semuanya, Ibu Ijin. Kalau menisahkan semuanya, maka tadi gimana syaratnya? Dicari perbandingan? Perbandingan terendah dan yang tertinggi, Ibu Ijin. Oke. Yang terendahnya berarti adalah yang? Yang 10 min 4, Ijin. Oke. Yang tertingginya berarti 10? Min 6. Berarti cara hitungnya nanti perbandingannya adalah? Gimana? Perbandingan antara pengenceran terendah dibagi tertinggi. Berarti hitungnya adalah? 250 dibagi 200. Hasilnya berapa, Dek? Siap 1,25, Bu. Karena 1,25 berarti kira-kira gimana? Lebih atau kurang dari 2 hasilnya? Kurang dari 2, Ibu. Maka kalau kurang dari 2, maka caranya tadi adalah gimana? Aturannya tadi. Kalau lebih dari 2 kan dipakai pengenceran yang paling rendah nih. Kalau kurang dari 2, maka hasilnya di? Dipakai yang pengenceran tertinggi, Ibu. Bukan. Ayo. Tadi apa syaratnya? Oke. Ada yang tahu yang lainnya? Di rata, Ibu. Jadi kita pakai rata ya. Kita hitung rata dari ketiga-tiganya. Caranya menghitung rata gimana? Kan pangkatnya beda ya. Jadi kalau yang bingung, karena kita nanti kemungkinan juga enggak pakai kalkulator ya. Jadi kan ini 10 pangkat min 4 gitu. Jadi kita kalikan 250 kali 10 pangkat 4, tambah 240 kali 10 pangkat 6, tambah ini. Kita jumlahkan, kita bagi 3. Nah ini, 22 dan ini bagi 3, sama dengan 7,55 kali 10 pangkat 7. Yang ini karena kita maunya cuma satu angka belakang koma nih. Jadi cuma ada dua angka. Maka kita belakang jadi 7,6 kali 10 pangkat 7 CFU per mili. Sampai sini ada pertanyaan. Paham ya kira-kira? Ijin bertanya, Bu. Iya, mau ngomong-ngomong, silahkan. Siapa yang duluan tadi? Saya yang ngerti aja, Bu. Oh yaudah, Aulia dulu. Oke, gimana Aulia? Ijin bertanya, Ibu. Misal ini kan ada 3 sampel kan, Bu, yang diambil. Ini ya, misalnya ini ya. Terus yang memenuhi syarat itu cuma dua, itu gimana, Ibu? Kalau yang memenuhi syarat dua, misalnya ini ya, pangkat min 4 sama min 5. Kita anggap ini 400 ya, yang sini ya. Kita anggap 400 ini misalnya. Nah, karena ada dua, tetap kita bandingkan dulu. Sama kayak tadi. Karena hasilnya sama, kan dua-duanya memenuhi syarat nih. Kita bandingkan. Kalau perbandingannya, misalnya dual, berarti kan perbandingannya yang pengenceran terendah ya, pengenceran yang, maka perbandingan hasil pengenceran antara pengenceran terendah dengan pengenceran tertinggi. Berarti kalau perbandingannya lebih dari dua gitu ya, atau kurang dari dua, kita pakai rata-rata pengenceran terendah. Tapi kalau kurang dari dua, ya sama. Sama menggunakan rumus ini. Bidanya adalah, tadi kan tiga-tiganya ini kan semuanya diencerkan nih. Sorry, semuanya kan menuhi syarat pengencerannya. Nah, kalau cuma dua, berarti yang kita rata-rata cuma yang sini. Yang ini enggak kita rata-rata karena enggak menuhi syarat. Jadi nanti cuma yang dipakai ini dikali ini, ditambah ini dikali ini, ini dilangkan ya. Dibaginya, pembaginya adalah dua. Mungkin sekitar dua ratus berapa ya. Saya enggak bawa ke kolakter. Jadi sekitar segitulah. Intinya, kita hanya menggunakan yang menuhi syarat. Kalau ada yang menuhi syarat gitu ya. Kalau cuma satu ya gampang tinggal itu. Kalau dua, tiga, empat, lima. Jadi kalau tiba-tiba ini ada lima nih. Ada lima menuhi syarat semua. Tetap pakai di perbandingan yang tertinggi, di perbandingan pengencerian terendah, tertinggi. Terus kalau ternyata kurang dari dua, berarti kita tambahkan mulai dari min empat sampai min sepuluh misalnya kita. Tambahkan semuanya bagi lima gitu. Hasilnya seperti itu. Gimana Mas Aulia? Siap Ibu. Paham ya? Tadi satunya lagi. Siapa tadi ya? Ibu izin bertanya. Ya, gimana, Dik? Kalau misalkan hasil perbandingannya kan kalau yang kurang dari dua itu pakai rataan. Kalau yang lebih itu pakai perbandingan yang lebih rendah. Kalau misalkan pernah enggak, Bu, hasilnya itu dua. Jadi sama dengan dua, Ibu izin. Hasilnya sama dengan dua. Ini. Kurang dari sama dengan dua. Ada sama dengannya, Dik? Ini loh, Dik. Siap Ibu izin. Jadi kalau hasilnya dua, berarti kita pakainya adalah yang... Apa? Rata, Ibu izin. Iya. Jadi dilihat ya, ini kurang dari sama dengan. Ini ada garisnya. Tapi kalau yang tadi enggak ada. Nah, ini. Cuma lebih dari dua. Oke. Yang lain, ada yang mau tanya? Cukup ya? Pak Imam paham? Saya ujiin lumayan, Bu. Lumayan ya. Soalnya ini ujiannya isinya ini loh, Pak. Ujian praktikum, ujian teori. Praktikum isinya ini. Nah, sekarang kita belajar. Nah, kalau yang Duplo gimana? Nah, tadi kan cuma satu-satu nih, gampang nih. Padahal, kadang-kadang kita ada human error. Jadi biar kita tuh nanti hasilnya valid, itu bisa pakai Duplo atau Triplo. Berarti kalau Duplo kan kita ulang dua kali ya. Kalau Triplo berarti tiga kali. Nah, ini pakainya Duplo. Duplo maksudnya ini. Berarti sama-sama 10-4-nya, ini berarti nanam pertama atau masukkan ke jawaban petripsi pertama, ini yang kedua. Nah, ini contoh pertama. Ini berarti bisa jadi memang human error atau memang gimana. Jadi yang pertama ini Duplo satunya memenuhi syarat. Yang kedua itu adalah spreader. Apa itu? Spreader itu sama dengan TBUD. Jadi tidak bisa untuk dihitung alias kolonya-nya udah gede, banyak. Nggak bisa dihitung jumlahnya. Jadi nggak usah dihitung. Nah, yang pangkat Min-5 itu memenuhi syarat. Caranya gimana? Berarti kita hitung dulu. Yang pangkat Min-4 itu gampang, tinggal tulisnya 300 gitu ya. Yang Min-5 gimana? Karena Duplo-nya sama-sama memenuhi syarat gitu ya. Berarti kita jumlahkan dulu, terus dibagi dua. Berarti 62 ditambah 50 dibagi dua. Sama dengan 56 koloni. Jadi untuk pengeciran 10-5, disini hasilnya adalah 56. Dari rata-rata 62 tambah 50 bagi dua. Yang ini nggak usah dihitung rata-rata. Kenapa ya? Karena yang di sini tidak memenuhi syarat. Jadi langsung tulis 300. Kayak gini ya. Nah, ini 300 ditambah. Kemudian karena rata-ratanya, pengecirannya ini, semua yang memenuhi syarat. Berarti kita bandingkan dulu tadi kan. 56 dibanding 300. 300 dibanding 56. Hasilnya itu lebih dari 2 kan. Pengeciran terendah dibagi tertinggi gitu kan. Karena lebih dari 2 gitu kan. Berarti kita pakai nanti yang rata-ratanya. Berarti ya. Nah, ini cara pelaporannya. Nah, ini contoh yang kurang dari 30 koloni. Ini yang juga susah ini ya. Loh, gimana nih? Nggak ada yang muni syarat nih tiga-tiganya. Min 4, min 5, dan min 6. Maka kita laporkan pengeciran yang terendah. Kenapa begitu? Bisa jadi ini bakterinya terlalu sedikit. Jadi memang nggak ada bakterinya. Jadi harusnya kita nggak usah sampai pangkat min 4 ini. Jadi pakai min 3 udah cukup. Atau pakai min 2. Kita salah nih. Kita pakainya min 4, min 5, sama min 6. Nggak usah ngulang. Jadi kita laporkan aja seadanya. Karena kurang dari 30 koloni. Berarti kita pakai pengenceran yang terendah. Pengenceran yang terendah berarti berapa? 10 pangkat min. Min berapa Mbak Nanda? Min 4. Jadi pakainya 10 pangkat min 4. Kenapa? Karena sama-sama tidak menuhi syarat. Jadi ini apa namanya logikanya adalah. Kalau jumlahnya sedikit berarti kita terlalu encer. Berarti yang paling valid yang apa ya? Yang paling tidak encer. Manakah yang paling nggak encer? Yang pengecernya paling rendah gitu ya. Tapi kalau hasilnya gede banget berarti kemungkinan kita kurang mengencerkannya nih. Jadi manakah yang kira-kira paling teliti? Kita cari yang pengeciran paling tinggi. Itu logikanya kalau nggak mau menghafal. Jadi itu pakai logika berpikir aja. Nah ini contoh pengenceran yang lebih dari 300 koloni. Nah jadi kalau tiga-tiganya tidak menuhi syarat. Nah tadi apa? Kita laporkan pengenceran yang tertinggi. Jadi harusnya itu kemungkinannya kalau bisanya di bawah 300 itu 10 pangkat min 7 atau min 8. Nilai yang paling mendekati min 7 atau min 8 adalah 10 pangkat min 6. Karena yang di sini masih terlalu pekat. Ini kepekatan. Jadi ini yang lumayan agak encer gitu ya. Nah sampai sini ada pertanyaan. Sudah pusing belum? Izin bertanya Ibu untuk yang flow tadi Ibu. Itu kan berarti kita mengulangi dua kali itu ambilnya. Sorry, sorry, saya sesuin. Gimana? Kita mengulanginya dua kali pengambilan sampel. Terus hasilnya, misal hasilnya ini bedanya jauh. Jauh banget itu gimana? Maksudnya jauhnya satunya 25, satunya 1000 misalnya gitu ya? Atau gimana? Satunya 25, satunya 100 gitu Ibu. Gak masalah. Jadi kita rata-rata dulu. Jadi yang duplo atau triplo kita rata-rata baru kita lakukan syarat yang kayak tadi. Gak masalah. Sebenarnya kayak ini ya. Karena ini namanya pengulangan itu bisa jadi mirip atau enggak. Jadi kita rata-rata. Itu tadi untuk mengulangi namanya bias. Jadi yang satunya agak pekat, satunya agak enggak pekat itu. Makanya kenapa minimal itu duplo. Tapi serinya itu triplo deh. Jadi serinya itu pengulangan itu minimal tiga kali ulangan. Dan setiap kali ulangan itu duplo. Jadi kalau penelitian itu serinya pakainya enam kali pengulangan. Tapi karena kita biasa kondisinya ini hanya praktikum, itu cuma dua kali pengulangan. Apakah valid? Ya kadang memang enggak valid. Tapi kita masih belajar gitu kan. Jadi bisa pakai dua-duanya ditambahkan. Kalau dua-duanya memenuhi syarat ya. Tadi kan kalau misalnya 30 sama 100. Tapi kalau dua-lima sama 100, yang dua-lima kan enggak menuhi syarat ya. Jadi kita pakai yang 100. Jadi enggak perlu dibagi dua. Gitu. Gimana, Dek? Sudah paham, Ibu. Oke. Kita lanjut ya. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Ini uji MPAN ya. Ini yang kemarin tanyakan. Misalnya ada yang tanya. Ibu, gimana sih cara isolasi bakteri gitu ya? Apakah bakteri itu di alam itu langsung sendiri-sendiri? Nah, ini kita mengisolasi namanya bakteri E. coli itu dari air. Karena di air isinya enggak cuma bakteri E. coli ya. Ada banyak bakteri yang lainnya. Bakteri pencemar-pencemar yang lain. Ini namanya adalah MPN atau Most Probable Number. Perhitungan untuk mengkira-kira berapa jumlah bakteri E. coli yang ada di dalam air. Jadi MPN ini digunakan untuk menguji kualitas sanitasi air. Kualitas kebersihan air. Itu menggunakan perhitungan MPN atau Most Probable Number. Nah, kita fokus dulu yang pertama adalah coliform. Karena apa? E. coli itu masuk ke dalam golongan bakteri coliform. Tetapi tidak semua bakteri coliform itu merugikan untuk manusia. Jadi kita lakukan dulu. Jadi grup bakteri coliform ini digunakan sebagai indikator adanya kondisi sanitasi atau kotoran. Jadi airnya sebenarnya bersih, tapi ternyata ada cemaran dari kotoran atau makanan itu sebenarnya bersih. Tapi ada misalnya ada pencemaran misalnya dari airnya atau dari penjamahnya. Nah, kalau adanya bakteri coliform itu menunjukkan adanya kemungkinan adanya bakteri yang bersifat patogen ya. Atau toksigonik yang berbahaya bagi kesehatan. Jadi kalau kalian nanti praktikum nih misalnya ya, pas waktu praktikum MPN, kita tuh sedang menumbuhkan bakteri coliform fecal atau belum adalah E. coli. Nah, kalau kalian nih nggak sengaja nih habis pegang-pegang itu terus nggak cuci tangan, ya besoknya kalian akan diare gitu ya. Karena E. coli itu masuk ke dalam bakteri yang patogen. Jadi bakteri coliform tidak semuanya patogen. Ada yang non-patogen. Nah, si E. coli itu masuk ke dalam golongan bakteri coliform, tapi yang dia fecal atau yang patogen gitu ya. Nah, ini ya macam bakteri coliform. Ada yang fecal dan non-fecal. Kalau yang fecal itu untuk indikator adanya bakteri patogen di air atau di makanan. Contohnya E. coli. Yang non-fecal, tidak patogen itu seperti E. coli, tetapi dia tidak ada toksiknya. Jadi tidak bikin kita diare gitu ya. Itu adalah namanya enterobacter aerogenis. Kenapa kita harus belajar macam-macam bakteri coliform? Karena untuk mengisolasi bakteri jenis E. coli, yang pertama adalah kita isolasi dulu bakteri coliformnya. Jadi kan bakteri banyak nih golongannya. Jadi dari bakteri yang banyak golongannya, kita isolasi dulu bakteri coliformnya, baru kita lakukan mana sih yang benar enggak ini coliformnya fecal apa non-fecal. Nanti ada tiga pengujian. Uji penduga, penguat, dan pelengkap. Kalau penduga, kita masih penduga juga nih. Benar enggak ini coliformnya fecal apa non-fecal? Itu penduga. Jadi diduga, ada enggak. Eh sorry, kalau penduga itu ada enggak bakteri coliform atau enggak. Tapi kalau penguat itu ada enggak bakteri fecal dan non-fecal. Oh benar nih coliformnya fecal. Apakah benar-benar E. coli ya? Nah, gimana caranya? Pelengkap, pakai apa pelengkapnya? Kita pewarnaan. Oh E. coli bentuknya basil. Kalau ternyata coliformnya fecalnya bentuknya kokus, berarti dia bukan E. coli. Oh E. coli itu membentuk misalnya dia bakterinya apa? Gram positif, apa gram negatif? Oh dia gram negatif. Ternyata pas di chat kok bakterinya gram positif, berarti dia bukan E. coli. Jadi untuk melihat ini benar enggak sih yang ada di air ini bakteri E. coli, itu banyak sekali tahapannya. Itu untuk mengisolasi bakteri. Nah, kenapa kita harus belajar sifat-sifat masing-masing bakteri ya? Fungsinya di sini. Pengen tahu kita duga benar enggak nih yang kita lakukan pengecekan ini benar-benar bakteri E. coli. Jadi ketika uji pelengkap, kita cek di pewarnaan, oh benar nih gramnya negatif. Bisa jadi E. coli nih. Cek yuk bentuknya apa. Wah bentuknya batang. Oke, diduga E. coli nih gitu ya. Yang ketiga apa, bentuk spora enggak dia? Nah, kalau bentuk spora, wah berarti dia bukan E. coli nih. Bentuk yang lainnya nih, padahal yang lainnya udah benar nih gitu ya. Kemudian di bakteri E. coli ini dia tumbuh pada suhu optimumnya 37. Itulah kenapa kalau kita nanti menggunakan MPN, kita menggunakan suhu 37. Kita maunya yang tumbuh adalah bakteri coli from fecal jenis E. coli. Jadi supaya meminimalisir bakteri yang lain akan ikut tumbuh saat kita isolasi. Nah, untuk perhitungan rumus MPN adalah seperkali faktor pengenceran tabung tengah. Nah, nanti kalau masih bingung kita masuk langsung ke soal aja biar lebih gampang. Nah, untuk medianya uji MPN itu beda dengan media yang dilakukan untuk total plate count. Jadi kan pakenya PDA ya. PDA sama NI itu dipakai untuk yang TPC. Tapi kalau MPN, kita pakai media khusus ya. Jadi media yang memang untuk fokus untuk MPN ya. Pertama adalah laktos brood. Dia untuk meneteksi coliform. Ada apa aja isinya? Ada ekstrak beef, pepton, laktos gitu ya. Nah, laktos brood nanti ada dua jenis. Yaitu LBT dan LBG atau laktos brood tungga dan laktos brood ganda. Bedanya adalah di brood atau ekstrak beefnya. Jumlahnya berbeda. Nanti kalau pas bikin ini sudah disediakan. Di sini sudah ada yang bentuknya jadi. Jadi kita nggak harus nyampur-nyampur ini ekstrak beefnya berapa gram. Berapa gram peptonnya. Biasanya sudah ada, sudah jadi gitu ya. Yang kedua adalah Eosin Methylen Blue Agar atau EMBA. Jadi untuk mengisolasi adanya bakteri coliform fecal. Ini untuk uji penguat. Jadi untuk, jadi si warnanya EMBA itu kan Eosin Methylen Blue Agar. Jadi ada pewarna yang menghambat pertumbuhan organisme gram positif. Karena kita maunya apa? Yang tumbuh adalah bakteri coliform fecal jenis E. coli. Jadi E. coli kan bakterinya gram negatif. Makanya kita kasih dia Eosin Methylen Blue supaya nggak tumbuh si bakteri gram positif. Nah, nanti gimana? Kalau ternyata bakteri coliform ini dia itu mengfermentasi laktosa. Ini nanti kalau misalnya beneran nih ternyata ada bakteri E. coli-nya atau coliform fecal-nya. Maka dia akan membentuk seperti kilau hijau metalik. Itu artinya adalah dia mengandung bakteri coliform fecal. Nah, yang ketiga adalah billion green lactose blood atau BGLB. Itu adalah untuk uji penguat. Jadi nanti ada tiga uji. Uji penduga, penguat, pelengkap. Penduga pakai LBT-LBG, penguat pakai EMBA, pelengkap pakai BGLB atau Brilliant Green Lactose Blood. Itu dia memang khusus untuk menyuburkan bakteri coliform. Nah, kelebihan dari metode MPN ini apa? Dia paling sederhana. Kemudian juga bisa digunakan untuk menghitung jumlah coliform yang fecal. Kemudian menggunakan media yang sangat spesifik. Jadi yang tumbuh ya cuma bakteri gram negatif. Yang tumbuh cuma bakteri coliform yang fecal. Yang tumbuh kita yang mau yang bakteri yang mengfermentasi laktosa. Yang merupakan ciri-ciri dari bakteri coliform. Jadi benar-benar namanya media selektif dan diferensial. Sangat spesifik sekali. Nah, kekurangannya apa di metode ini? Jadi sampel air itu yang digunakan itu sangat sedikit. Hanya 1 mili, 0,1, 5 mili. Jadi apa? Jadi kemungkinan tidak mencerminkan dari jumlah total air yang ada di suatu tempat. Yang kedua adalah ini kan ada metodenya, ada penduga, penguat, pelengkap. Jadi butuh waktu kira-kira sampai satu minggu untuk bisa tahu ini benar-benar tidak ecoli atau enggak. Kemudian membutuhkan banyak media dan perlengkapan. Jadi banyak ya tadi banyak medianya. Kemudian membutuhkan waktu yang lama. Kemudian jumlah yang ecoli itu yang dihitung hanya dalam jumlahnya itu kasar. Jadi enggak bisa detail seperti yang menggunakan TPC tadi. Kemudian kita enggak mungkin langsung ngecek bakteri ecoli langsung di lapangan. Jadi kita ambil air. Misalnya kita ingin cek air di kantin bersih enggak. Kita ngambil dulu airnya dari kantin, masukkan ke wadah steril, taruh di dalam kotak yang ada esnya biar enggak nambah bakteri ecolinya. Waktu kita lakukan proses pemindahan tempat. Karena bakteri ecoli kan setiap menitnya akan bertambah. Jadi kalau kita enggak taruh tempat yang es, nanti malah yang ada. Sebenarnya enggak ada bakteri ecolinya. Tapi karena kita terlalu lama masukinnya ke dalam wadah atau bakteri ecolinya itu ada tapi sedikit, dia udah berkembang biak gitu misalnya. Nah itu kelemahan dari metode MPN. Sampai sini ada pertanyaan? Siap belum Ibu? Oke, belum ya. Nah, pengencerannya hampir sama dengan prinsip pengenceran pada TPC. Bidanya adalah nanti kita pengencerannya hanya sampai 10 pangkat min 3. Tetapi bedanya adalah kalau tadi kan cuma duplo atau triplo ya. Nah yang di MPN ini pakainya 3 kali replikasi, 5 kali replikasi, dan 10 kali replikasi. Jadi 3, 5, atau 10. Nanti berarti masing-masing seri ada 3 tabung, 5 tabung, dan 10 tabung. Nanti untuk menganalisisnya menggunakan tabel APM. Nah kita masuk ke tahap uji penduga. Jadi kan uji penduga untuk melihat adanya bakteri kolifom. Ternyata bakteri kolifom ini sifatnya adalah dia mempermentasi laktosa. Kemudian adanya asam dan gas. Kemudian dia bikin medianya tadi jadi bentuknya keruh. Karena diubah jadi asam sama gas. Kemudian bentuk gelembung. Itu merupakan ciri-ciri bahwa diduga kalau ini beneran kolifom loh. Nah caranya gimana? Kita lakukan proses seperti ini. Mana ya gambarnya? Sebentar. Ada gambarnya enggak? Nah ini hasil dari uji penduga. Jadi dia membentuk gelembung. Warnanya keruh. Ini warnanya keruh. Jadi kayak ada kita siapkan. Sini ada bentuknya gelembung. Kecil gitu ya. Kelihatan ya. Ini uji penduga. Nah selanjut ke uji penguat. Nah uji penguat itu bila ternyata hasil tabung yang kita tanam tadi. Yang ini isinya ada LBG dan LBT gitu ya. Ini di dalamnya membentuk asam sama gas. Nah karena itu jelas-jelas oh ternyata ini bakteri kolifom loh. Nah masuk nih ke uji penguat. Apakah dia bakterinya itu fekal apa non-fekal gitu ya. Tetapi kalau pas uji penduga ini warnanya udah terang alias enggak bentuk asam, enggak ada gas. Enggak usah dilanjutkan ke penguat. Artinya adalah ya berarti bakteri. Kolinya sudah nol. Jadi gampang gitu ya. Nah kita lakukan ditanam pada namanya media emba. Kalau tadi yang pertama uji penduga bentuknya seperti dimasukkan ke wadah yang cair gini. Kalau emba, si emba itu dia bentuknya padat. Jadi kita tanamnya di cawan petri. Itu untuk melihat apakah dia berwarna hijau metalik atau enggak. Kalau enggak berwarna hijau metalik berarti artinya iya nih kolifom. Tapi bukan yang fekal. Artinya adalah jumlah bakteri ekolinnya adalah nol. Enggak usah lanjut ke uji pelengkap gitu ya. Nah kalau uji pelengkap itu jika hanya embanya itu hijau metalik gitu. Nah caranya gimana setelah hijau metalik kita tanam ke dalam namanya medium BGLB. Selama satu kali dalam empat jam. Kemudian kita inok kalau dia ada sampelnya E.coli. Beneran-beneran dia mengandung gas dan asam gitu ya. Baru kita tanam di NA atau nutrien agar. Nah untuk melakukan proses inkubasinya. Kita inkubasi itu pada suhu 37-42. Jadi kalau di suhu 37 dia enggak hidup. Tapi di bakteri 42 dia hidup. Berarti kemungkinan dia bakteri kolinya yang fekal. Kenapa? Bakteri kolinya yang fekal itu tumbuh dengan baik pada suhu 42. Jadi kita lakukan proses inkubasi menggunakan dua suhu. 37 sama 42. Nah ini tahapan uji penduga ya. Jadi misalnya kita ingin tahu nih es batu ini. Es batunya itu pakai air mentah atau air matang. Ya nanti saya kena diare enggak minum ini. Nah kita pengenceran ini menggunakan namanya pengenceran tiga seri. Karena apa? Tabungnya ada tiga. Kita encirkan 0,1, 1 mili dan 10 mili. Kita inkubasikan pada suhu 37 selama 2x24 jam. Positif kalau dia ada gelembung pada tabung durham. Jadi dalam si tabung reaksi tadi itu dimasukkan namanya tabung durham kecil banget. Terbalik gini. Jadi kalau dia awalnya enggak ada gelembungnya. Setelah diinkubasi dua hari di gelembungnya. Berarti kemungkinan dia adalah bakteri jenis coliform. Lanjut ke tahapan uji penguat tadi ya. Jadi kalau misalnya dia ada yang positif. Berarti kita ambil tabung positif. Kemudian kita goreskan pada media emba. Kita goreskan menjadi empat kwadran. Kita inkubasikan selama 4 jam pada suhu 37. Kemudian diamati hasilnya. Kalau misalnya dia hijau metalik. Kemungkinan adalah coliform fecal. Nah untuk mengetahui bahwa dia beneran nih E. coli gitu ya. Nah kita ambil satu ose bakteri. Diambil satu ose sedikit aja. Kita masukkan ke dalam media lactose blood. Kita inokulasikan pada suhu 42 dan suhu 37. Yang satunya kita inokulasi pada media NA. Kenapa kalau ada dua? Jadi yang ini kita ingin tahu. Beneran enggak sih dia bakterinya E. coli. Karena E. coli-nya tumbuh pada suhu 42. Tapi kalau di sini kok kita bentuknya agar miring gitu ya. Nutrien agar. Karena kita ingin tahu. Kita akan melakukan pewarnaan gram. Bedanya apa kalau yang sebelah kiri itu dia medianya cair. Yang di sini adalah medianya padat atau pakai nutrien agar. Bentar ya kok. Baterainya mau hamis. Cair-nya cair kemana. Cair-nya cair ketinggalan. Ini kayaknya cair saya ketinggalan. Jadi nanti kalau setelah ini mati berarti memang letup saya sudah habis baterainya. Kita lanjut nanti pakai HP gitu ya. Nah ini untuk skema uji MPN ya. Jadi yang pertama kita ambil 45 mili. Kenapa 45 mili? Karena kita sampelnya maunya 5 mili dulu. Jadi 5 mili dalam 45 mili. Berarti 5 dalam 50 mili. 1 banding 10. 10 pangkat min 1. Kemudian kita ngambil 1 mili dalam 9 mili. 10 pangkat min 2. Diambil 1 mili dalam 9 mili. 10 pangkat min 3. Kita tanam ke dalam media tadi. LB. Kita tanam di sini 10 mili. 10 mili semua. 1 mili dalam 9 mili LB gitu ya. Kemudian setelah itu baru dilakukan uji penguat menggunakan embah. Ini hanya untuk tabung-tabung yang positif. Kalau tabungnya enggak positif ya enggak kita lakukan uji embah gitu ya. Nah ini contoh hasil uji yang penguat ya. Ini bentuknya kayak gini. Ini yang berwarna hijau metalik yang mana di kira-kira di. Yang sampel A, B, C, atau D. Yang warnanya hijau metalik yang mana? Yang D. Iya. Jadi yang sini ya. Ini warnanya masih merah. Merah. Ini juga kayak agak hijau tapi kurang hijau metalik. Jadi nanti kalau kita lihat itu kayak berkilauan, bersinar gitu. Nah ini contoh uji pelengkap. Tadi pakai media yang terlahir gitu ya. Untuk menumbuhkan memang bakterinya jenisnya coliform gitu. Nah di suhu 37 sama di suhu 42. Nah ini contoh untuk menghitung tabel MPN untuk tiga seri tabung. Jadi kalau misalnya nanti hasilnya gini. Nah ini hasilnya dia yang 10 pangkat min 1 misalnya hasilnya 0. 10 pangkat min 2 hasilnya 1. 10 pangkat min 3 hasilnya 1. Maksudnya 1 itu apa? Itu adalah jumlah tabung yang positif. Berarti kemungkinannya adalah jumlahnya adalah 6,1 gram. Contoh untuk menginterpretasi data dari tabung-tabung tadi. Nah inti untuk yang 5 seri tabung ya. Ini menggunakan 5 seri tabung. Ini juga ada caranya seperti ini sama. Jadi kalau hasilnya semuanya sama-sama positif. Nol kompangkat min 1-nya 5. Terus 10 pangkat min 2-nya 2. 10 pangkat min 3-nya 3. Berarti dia jumlahnya adalah 120 gitu dek. Nah sampai segini dipertanyaan nih sebelum saya mau mati nih saya lupa gak bawa charger ternyata. Ijin Bu yang untuk materi MPN di masa saya kok belum muncul ya tadi. Oh iya belum muncul ya. Yang lainnya gimana? Belum muncul juga? Sama Ibu. Oh belum muncul ya? Ini kita share ya. Kok baru sudah saya masukkan tapi kok kayaknya tidak muncul ya? Oke. Siap baru yang dimasuk dulu ya. Masuk materinya. Oh gitu. Oke oke. Jadi soalnya saya masuk. MPN dimasuk di pertemuan sebentar. Kan berarti hari ini pertemuan berapa deh? Sembilan. Sepuluh sebelas ya? Siap Ibu. Tadi yang dijadikan pertemuan sebelum sebelas tapi... Yang sebelas itu gak ada. Sebelas cuma tugas saja yang ini belum masuk. Oh materinya gak masuk ya? Oke oke oke. Nanti saya cek lagi ya. Gak masuk semua berarti materinya ya? Yang sepuluh masuk. Oh yang sepuluh masuk. Oke oke oke. Nanti yang sebelas tak ini ulang. Ada pertanyaan yang lainnya? Ini sebelum sudah mau tinggal 10% betulnya. Gimana Mbak Nanda? Mbak Selasa sudah paham? Siap sudah Bu. Nanti silakan ini ya membuat ringkasan. Jadi biar gampang untuk menghafal atau untuk mengertinya. Nah kemudian silakan mencari standar bakteri pada air, lau hewani, lau navati, dan susu. Jadi dilihat misalnya kalau air misalnya dikatakan normal bisa misalnya MPN. Total bakteri TPC-nya berapa, pangkat berapa gitu. Terus kemudian ekolinya berapa. Itu sebenarnya ada di standar. Misalkan dicari buat nanti membantu ketika kalian praktikum menginterpretasi. Jadi nanti gak mesti harus nol. Jadi kalau TPC itu ya, kalau total platcon itu, kadang misalnya batas normal misalnya bakteri pada ikan itu misalnya 5 x 10 pangkat min 2. Kalau kita punya hasilnya 5 x 10 pangkat min 1, berarti dia masih aman untuk dikonsum. Jadi aman itu bukan berarti tidak ada sama sekali mikrobanya, tapi dia jumlahnya sedikit sehingga tidak bisa bikin kita sakit. Tapi kalau uji yang MPN atau E. coli itu biasanya harus rata-ratanya harus nol. Kenapa? Karena dia masuk bakteri patogen. Tapi kalau yang tadi total platcon itu TPC itu kan gak semuanya pakai yang patogen. Jadi ada yang non-patogen yang ikut kita hitung. Jadi kenapa kok yang TPC nanti standarnya kok gak nol, tapi yang untuk yang uji MPN pakai E. coli itu biasanya pakainya nol. Oke, yang lainnya di pertanyaan? Sudah paham ya? Pak Anang gimana? Siap Bu. Dikit-dikit Bu. Oke, nanti kalau ada yang bingung tanya ke temannya gitu ya. Saling bantu gitu ya. Oke, kalau sudah gak ada yang ditanyakan saya akhiri ya. Sampai jumpa minggu. Ini terakhir kali ya. Saya kayaknya sudah gak. Mikulnya terakhir ini deh saya. Yang habis ini saya udah gak ada nisahabu, nafila gitu ya. Kemudian yang belum masih bingung tentang ITP itu bisa tanya ke kampus ya. Tapi kalau minggu ini saya ada hari Jumat insya Allah. Besok saya gak ada. Jadi kalau mau ke kampus menanya ITP boleh hari Jumat ya. Nanti WA aja. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.